Oke kembali lagi bersama saya Belkan Rasa Arab Di podcast kali ini Saya akan bahas tentang Yang lumayan viral ini ya Tentang Pendapat tentang si Sakinya Bukalapak Yang ngebahas tentang Biaya riset dan lain-lain Yang akhirnya Berujung pada dikira Memilih salah satu Calon atau seperti apalah Bertolak belakang dengan Apa yang Sedang dilakukan kemarin Dalam artian Beberapa minggu yang lalu kan Tentang peloncingan Bukalapak dan lain-lain Dan akhirnya malah sekarang Si Sakinya ngetweet tentang Masalah Biaya riset dan lain-lain Yang Indonesia sangat minim Terus Presiden yang baru diharapin Bisa menaikkan Seperti itu Nah Presiden yang baru ini Dianggap sebagian orang bahwa Dia mendukung Salah satu calon yang Tidak berpihak Yang tidak Berpihak pada pemerintahan sekarang Menurut-menurut sih Bosoh gobloknya itu Dia Dianjukung Berapa Dianggap Berapa Seperti itu Kalau saya sih Sebenarnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada masalah ya Dengan apa yang Dibahas sama si Zaki itu Tapi Cuman sebenarnya Pemilihan katanya Kurang tepat Aja sih Sebenarnya Juga Kalau menurut saya Ini Menurut pendapat saya Dengan saya Terus Baca-baca Setelah itu Perhitungan Tentang biaya RISD itu kan Kalau di Negara-negara itu Ternyata Ada Berapa persen Dari Pendapatan Negara Seperti itulah Nah Kenapa Mereka Bisa Seperti itu Ya Emang Pendapatan Juga Segede itu Jadinya Berapa persennya Dari jumlah Pendapatan Yang gede Otomatis Berbedakan Nah Tapi Kalau Dilihat Riwayat Kemarin Saya baca Di World Bank Statistiknya World Bank Dan lain Itu Juga Ternyata Hasilnya Indonesia Dari Tahun Sembilan Sembilan Kalau gak salah Sampai Data terakhir 2013 Itu Peningkatannya Sangat-sangat Signifikan Dari Yang Yang tadinya Hanya Titik Titik Maksudnya Start mulai Ada Itu Sampai Peningkatan Lagi Nah itu Titiknya Lebih gede Itu gak Belum Belum Sampai Ke grafik Cuman Dari titik Ke titik Ke titik Besar Nah Buat saya Sebenarnya Juga itu Peningkatan Juga kan Otomatis itu Juga Mengaruh Ke Ya pendapatan Indonesia Atau apa Juga Semakin Meningkat Jadi Enggak Kalau saya Enggak Lihat Dari Jumlah Jumlah Apa Namanya Ya Jumlah Itunya Jumlah Angkanya Sekitar 2 triliun Atau Berapalah Itu Kemarin Itu Kalau Saya Enggak Enggak Lihat Dari Itunya Tapi Dari Ini Nah Terus Kalau Yang Dibahas Tentang 4.0 Wow Tentang Tentang Lagi Buat Saya Sebenarnya Yuh Yuh Usernya Sendiri Kalau Usernya Sendiri Mau Maju Buat Itu Ya Otomatis Kalau Saya Bisa Kalau Ngomonginya Kemajuannya Dalam Bidang Teknologi Yang Mungkin Kekinian Semuanya Berbasis Yod Dan Lain Ya Memang Kalau Untuk Kalau Untuk Pemerintah Hanya Sendiri Memang Saya Kira Emang Sangat Kurang Tapi Kalau Itu Untuk Menunjang Bisnis Dan Lain Ya Urusannya Itu Diharap Banyak Startup Yang Apa Yang Apa Yang Apa Ya Kalau Saya Lebih Ke Personalnya Mungkin Biaya Riset Yang Diluar Kan Juga Ada Yang Untuk Pertahanan Militer Dan Lain Kan Teknologi Pesawat Teknologi Apa Teknologi Apa Kalau Saya Seperti Itu Ya Lain Gimana Ya Sekarang Aja Kalau Dia Juga Kemarin Ngomongin Tentang Banyaknya Aplikasi Yang Top Top Itu Cuman Ada Dua Yang Indonesia Dan Dua Saya Kurang Begitu Yima Ya Buat Saya Sekarang Ini Mental Developer Itu Udah Udah Beda Ya Sebenarnya Ini Kalau Persepsi Saya Karena Saya Ngalamin Beberapa Kali Ikut Seminar Seminar Karena Topiknya Menarik Saya Bukan Developer Yang Bisa Coding Keren Dan Lain Tapi Dengan Seminar Opportunity Tentang Nates Tentang Demand Dan Lain Bahwa Aplikasi Yang Paling Laku Itu Ini Kalau Tio Tak Saya Ini Bisa Jadi Duit Ini Paling Enggak Dikasih Edmob Jadi Enggak Enggak Langsung Ngomongin Unicorn Langsung Ngomongin Saya Enggak Sampai Seperti Itu Tapi Yang Ada Ketika Seminar Seminar Itu Tiga Kali Kalau Enggak Salah Saya Ikut Seminar Seperti Itu Yang Tanya Orang Langsung Para Development Tanya Langsung Gimana Cara Dapatin Funding Gimana Jadi Langsung Buat Saya Langsung Langsung Semua Kesitu Enggak Gimana Bikin Sendiri Dulu Bikin Dengan Apa Yang Dia Punya Dulu Masalah Nanti Kalau Itu Sudah Gede Saya Yakin Funding Atau Apa Itu Akan Berbanding Lurus Kalau Itu Nantinya Akan Gede Juga Tapi Kalau Dari Awal Sudah Mikirnya Nyari Funding Nyari Apa Buat Saya Aneh Sebenarnya Bisnis Apapun Kalau Kita Memang Nya Duit Sebenarnya Cuman Masalah Funding Cuman Masalah Modal Sekarang Laguin Apa Dulu Yang Bisa Buat Start Mulai Kalau Punya Keahlian Di bidang Itu Punya Tenaga Yang Dilakukan Dengan Tengah Kita Sendiri Itu Secara Bodohnya Seperti Itu Facebook Tengah Langsung Minta Funding Karena Sudah Tengah Kuat Server Semuanya Sudah Sudah Overload Dan lain Akhirnya Dia Mencoba Untuk Minta Dana Dan lain Dia Dapat Itu Dia Yang Bikin Juga Dia Promosi Juga Dia Juga Dia Enggak Yang Enggak Yang Langsung Tau Tau Segede Itu Tau Tau Langsung Minta Funding Juga Enggak Enggak Gitu Juga Google Juga Semua Berawal Dari Garasi Apple Juga Seperti Itu Yang Sekarang Gede Gede Ini Di Amerika Ini Awalnya Cuman Dari Garasi Mereka Disini Bahkan Mungkin Lebih Keren Dari Garasi Loh Punya Cafe Banyak Cafe Internet Gratis Dimana Mana Banyak Apa Yang Referensi Gampang Harusnya Kan Lebih Lebih Bisa Ya Kecuali Emang Kita Udah Punya Duit Islahnya Emang Kita Usaha Atau Anak Orang Kaya Yang Pengen Bikin Nah Udah Beda Lagi Kan Tawarin Ke Usaha Yang Mau Ikut Biayain Itu Nah Tapi Kalau Kita Yang Biasa Gini Gimana Caranya Itu Bisa Monetize Sebenarnya Udah Udah Nilai Plus Dan Kalau Mungkin Pala Developer Developer Gitu Pala Gamer Gitu Mainnya Agak Jauh Sebenarnya Banyak Aplikasi Aplikasi Itu Yang Sampai Sekarang Masih Hidup Cuman Dari Ads Saja Kan Cuman Dari Ad Mop Dari Apa Dari Apa Jadi Enggak Yang Enggak Yang Gimana Gitu Ya Kurang Lebih Seperti itu Kalau Saya Tapi Sekali lagi Kalau Saya Nggak Ada Masalah Dengan Apa Yang Saya Ngomongin Tapi Cuman Kurang Tepat Aja Kata Katanya Bahwa Kayak Harusnya Katanya Mungkin Kalau Agak Agak Lebih Slow Lagi Enggak Usah Ngegas Semua Mempunyai Biaya Riset Yang Tinggi Untuk Kemajuan Indonesia Semoga Setelah Tahun 2019 Atau Setelah Ini Indonesia Berinvestasi Di bidang Riset Dan Lebih Besar Lagi Sebenarnya Dengan Bahasa Agak Nitral Seperti Itu Kan Yang Kesannya Bisa Agak Nitral Biar Tidak Terjadi Ambigu Orang Mendeskripsikan Apa Yang Dia Katakan Gitu Kan Lebih Lebih Enak Terus Kalau Ngomongin Inovasi Kalau Saya Boleh Tanya Ke Zaki Lagi Sebenarnya Apa Yang Sudah Dilakuin Inovasi Di E-commerce Itu Sendiri Ini Bukan Cuman Bukalapak Hampir Semuanya Sekarang Trendnya Cuman Apa Dari Teknologi Yang Dari Yang Dulu Forum Sekarang Hanya Model Web Dan Card Cuman Itu Aja Revolusi Revolusi Bisnis Di Bidang Itu Cuman Kalau Masalah Fitur Apa Cuman Ada Tambahan Fitur Utang Mas Seperti Itu Sekarang Payletter Modelnya Cuman Seperti Itu Semua Terus Diskon Terus Apa Namanya Lotre Undian Yang Pake AI Seperti Itu Gak Yang Yang Sangar Misalnya Kayak Amazon Go Dia Seleseng Bikin Mart Yang Seperti Itu Terus Zippo Apa Itu Yang Tadi Zaser Juga Dia Langsung Bikin Kompat Pesaingan Kayak Amazon Go Walaupun Di China Sendiri Juga Model Model Kayak Amazon Go Itu Udah Jalan Dan Udah Running Di Jepang Juga Seperti Itu Ya Buat Saya Mereka Juga Harus Berinovasi Seperti Itu Nggak Cuman Ujung Ujung Ngasih Utang Dan Apa Buat Saya Itu Bukan Inovasi Secara Sistem Atau Apa Itu Gimana Caranya Moto Pake Air Itu Kan Sebenernya Kayak Ikea Udah Mulai Seperti Itu Kayak Itu Kan Inovasi Yang Keren Sebenernya Kalau Cuman Gitu Gitu Sebenernya Juga Mereka Best Nggak Ada Nggak Ada Inovasinya Sama Sekali Bahkan Sampai Sekarang Yang Yang Double Double Verified Login Masih Belum Ada Masih Ada Yang Belum Ada Segede Itu Kayak Lazada Sampai Sekarang Nggak Ada Double Verified Sampai Sekarang Masih Emosi Nggak Ada Double Verified Login Terus Nggak Bisa Delete Akun Buat saya Hal teknis Mereka Belum mikir Inovasi Yang Lebih Lebih Keren Lagi Jadi Buat saya Basing Tapi Lumayan Menarik Kalau Topiknya Yang viral Yang Ada hubungannya Agak Kehati-hati Yang gini Emang Selalu Menarik Ya Buat saya Juga Seperti Itu Moga Semua Marketplace Dan Lahan Juga Berintu Fraksi Diri Sebenarnya Inovasi Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Mereka Hanya Menjual Seller Sebenarnya Data Dapat Banyak Seller Dapat Produk Konten Produk Banyak Nah Yaudah Disitu Dan Yang Jadi Yang Mereka Perhatikan Sebenarnya Jarang Memperhatikan Ke sellernya Seller itu Gak akan Pernah Diperhatikan Oleh Marketplace Dimanapun Kalau Sistemnya Yang Bukan Sistem Yang Sistemnya Seller itu Daftar Disana Gitu Karena Pada Akhirnya Market Mungkin Orang Searching Mana Yang Paling Murah Jadi Sebenarnya Jangan Jadi Masalah Itu Yang 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 Terus Laku Yang 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 Tahu Terus Yang Paling Murah Apa Kita Tahu Bahwa Itu Benar-benar Orang Bukan Pihak Dari Marketplace Yang Mungkin Bikin Bikin Toko Sendiri Disana Kita Tahu Seperti Itu Jadi Buat Saya Market Mungkin Tuh Tidak Akan Pernah Berpihak Pada Pedagang Itu Buat Saya Ya Nanti Saya Bahas Podcast Selanjutnya Bahwa Ya Seperti Itu Nyatanya Mau KM Mau Apa Juga Semua Akan Besari Dengan Paling Murah Karena Itu Sudah Terbentuk Karakter Seperti Itu Bahwa Orang Kesehatan Filter Di Daerah Paling Dekat Dengan Daerah Dia Tinggal Dan Yang Paling Murah Karena Ngejar Pengiriman Biaya Pengiriman Yang Bisa Paling Murah Itu Secara Logika Manusiawi Cuman Seperti Itu Muter Di Indonesia Ya Oke Teman Mungkin Segitu Dulu Podcast Dari Saya Kembali Di Podcast Saya Selanjutnya Salam Mulah Raga